Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengunjungi Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo sebagai rangkaian kunjungan silaturahmi usai resmi dilantik sebagai Kapolri yang baru. Dalam kunjungannya itu, Jenderal Istio Sigit menekankan bahwa sebagai syarat utama untuk menjaga stabilitas kamtip mas dan keamanan negara ialah sinergitas serta soliditas antara TNI dan Polri. Jenderal Istio mengatakan sebagai wujud nyata sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri akan bekerjasama yang sifatnya pendidikan dan pelatihan bersama antara Polri dengan TNI Angkatan Udara. Ada pun kegiatan-kegiatan operasional bersama antara lain sama-sama turun ke lapangan dalam rangka melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penegakan protokol kesehatan di tempat-tempat yang menjadi mobilitas tinggi masyarakat, seperti pasar maupun terminal. Mulai dari kegiatan yang bersifat sosialisasi bagi-bagi masker, mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga 5M. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan PT Bank Syariah Indonesia TBK pada Senin 1 Februari 2021 di Istana Negara Jakarta. Peresmian ini menjadi hari bersejarah bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang berstatus sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Presiden Joko Widodo meresmikan PT Bank Syariah Indonesia pada Senin 1 Februari 2021 di Istana Negara Jakarta. Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, sektor ekonomi syariah Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang berarti. Disampaikan Presiden bahwa pada tahun 2020, ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat keempat dunia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa di tengah krisis akibat pandemi COVID-19, kinerja perbangan syariah Indonesia tetap mencatat pertumbuhan yang stabil. Presiden Jokowi meyakini bahwa ekonomi syariah di Indonesia akan bertumbuh pesat. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Heri Gunardi, melaporkan, sebagai bank hasil penggabungan pada posisi Desember 2020, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset sebesar Rp240 triliun, total pembiayaan sebesar Rp157 triliun, total dana pihak ketiga mencapai Rp210 triliun, total modal inti Rp22,6 triliun, Bank Syariah Indonesia juga memiliki lebih dari 1.200 kantor cabang dan 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini. Tetap memakai masker, patuhi perotol kesehatan. Salam, Triberata. Terima kasih telah menonton!